DPRD DKI menyelamatkan Anis dari janji melepas saham bir Saya eran sekali dengan sikap DPRD DKI yang kalau menurut pengakuan Ariza menghalang-halangi permintaan Pemperoh DKI untuk menjual saham bir PT Delta Jakarta Saya tidak melihat ada agensi mereka melakukan itu Berapa sih keuntungan dari 26,25% saham? Bukan mayoritas juga Apalagi ini tidak konsisten dengan sikap mereka yang selama ini begitu longgar dengan pengeluaran-pengeluaran anggaran yang tidak penting yang diajukan oleh Anis Dimana penolakan mereka saat Anis memotong anggaran proyek penanganan banjir sebesar 500 miliar Lalu tidak lama berselang dia menyerahkan komitmen fee sebesar 560 miliar untuk pagelaran Formula E yang akhirnya batal Dimana suara DPRD DKI saat Anis mengeluarkan biaya yang luar biasa besar untuk sekedar jalur sepeda Anggaran sebesar 73 miliar untuk 500 km Dimana pula pengetatan anggaran dari wakil raya daerah ini saat Anis mengeluarkan anggaran untuk bangunan-bangunan temporer yang usianya tidak lebih dari 2 tahun Seperti bongkar pasang trotoar, patung ketak-ketik, dan lainnya Mereka tidak bersuara untuk itu Kalaupun ada yang bersuara, jelas pesannya tidak signifikan Pengeluaran anggaran DKI Jakarta untuk hal-hal yang tidak penting tetap saja terjadi Di banyak lini dan banyak kesempatan Tapi kenapa dengan permintaan satu ini mereka sepertinya benar-benar getal mempertahankannya? Ada apa dengan DPRD DKI? Adakah kepentingan kelompok dan kolongan yang terusik bila saham bir itu tidak dilepas? Ditanya begitu, DPRD DKI malah balik bertanya Ini ada apa? Ada apa orang yang mengebu-gebu untuk menjual kepemilikan saham PT Delta? Kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Menurut Pras, perusahaan bir tersebut tidak memiliki masalah yang merugikan Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI secara historis tidak pernah menyuntikkan saham ke perusahaan tersebut Politikus PDIP ini menjelaskan Kepemilikan saham Pemprov DKI dari PT Delta sudah ada di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin Pras meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengukur kebijakan penjualan kepemilikan saham PT Delta dengan tolak ukur agama Jadi bukan masalah agama halal tidak halal, jangan dimasukkan kerana itu, kata Pras Terus terang saya bingung dengan pernyataan seperti ini Kalau benar Pemprov DKI tidak pernah menyuntikkan saham ke dalam PT Delta Kemudian di mana ruginya kalau sekarang Pemprov DKI melepas saham tersebut? Bukankah dengan melepas saham sama dengan merima pendapatan dari penjualan saham? Ini juga bukan masalah merugikan atau tidak merugikan Tapi justru dengan pelepasan saham dapat memberikan dana segar buat DKI Jakarta Untuk banyak keperluan yang teknis maupun non-teknis Apalagi bila kita lihat anggara DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anis terjadi defisit Begitu dengan PDIP, begitu pula dengan Gerindra Secara pengakuan mereka mengatakan mendukung rencana Pemprov DKI untuk menjual saham Kami sebagai partai pendukung Pak Anis selalu mendukung rencana penjualan saham itu PT Delta Kata Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPR DKI Tapi kenyataannya pelepasan saham BIR itu tetap tidak terjadi Alasannya, rencana penjualan saham tersebut hingga hari ini belum dibahas legislator Kebon Siri Sebabnya sebagian Dewan tidak menyetujui rencana penjualan saham perusahaan BIR tersebut Kalau kita hitung-hitungan, tentu saja rencana penjualan saham tidak dibahas Karena sebagian besar, lebih dari 50% tidak setuju untuk penjualan saham Artinya, lebih dari 50% dari anggota DPR DKI tidak setuju pelepasan saham ini Tapi lebih dari 50% juga setuju dengan pengeluaran-pengeluaran anggaran secara konyol yang diajukan oleh Anis selama ini Bagi saya, apapun alasan DPR DKI menjadi tidak relevan Karena ketidak konsistenan antara persetujuan mereka yang relatif mudah untuk pengeluaran yang konyol Dengan persetujuan mereka yang sangat sulit untuk pemasukan yang jelas ada Saya tidak bisa berpikir lebih jauh Selain DPR DKI dan Pemprov DKI memang sama-sama tidak ngotot untuk membahas ini Nyatanya, sampai sekarang Pemprov DKI tenang-tenang saja dengan kepemilikan saham Kalau saja tidak didesak publik karena membandingkannya dengan sikap Jokowi atas pencaputan lampiran perpes investasi miras Begitupun DPR DKI tidak cukup kuat usaha mereka untuk menjadikannya ini pembahasan prioritas di dalam ruang dewan Dibandingkan kasus monas yang ecek-ecek itu Saya pikir Pemprov DKI memang tidak ingin melepas saham ini Walau itu janji Anis kala kampanye dan sikap DPR DKI yang senada menyelamatkan mereka dari tagian janji tersebut OTT Operasi Tangkap Tidur dan Pujukan KPK yang Menipu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK saat tengah tidur di rumahnya KPK datang tengah malam pukul 2 diniari Membangunkan Nurdin Abdullah dan langsung membawanya ke Jakarta Keterangan yang disampaikan oleh jurubicara Gubernur Veronica Dan Nurdin Abdullah sendiri setibanya di KPK juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ditangkap saat tidur di rumahnya Tidak ada barang bukti atau barang sitaan yang didapat KPK dari rumah Nurdin Abdullah Alasan KPK mengajak Nurdin Abdullah ke Jakarta agar dapat memberikan kesaksian Menjadi saksi atas perbuatan anak buahnya, Sekretaris Dinas PUTR Edi Rahmat yang ditangkap karena diduka menerima uang swap dari Agung Sucipto di Rut PT Agung Perdana Pulukumba Maka menjadi aneh kalau dalam kesempatan berbeda setelah sampai di Jakarta, KPK malah mengklaim telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Karena definisi tangkap tangan adalah melangkap seseorang yang sedang bertransaksi atau melakukan tindak pidana korupsi Sementara Nurdin Abdullah tidur di rumahnya, dibawa ke Jakarta dengan pujukan menjadi saksi, tapi malah diberitakan terjaring OTT Ini jelas ada yang salah dengan KPK, ataukah OTT sudah berubah definisi menjadi operasi tangkap tidur? Dari kronologi penangkapan yang disampaikan oleh KPK, jelas tidak memenuhi unsur atau syarat OTT Karena penangkapan dilakukan di tiga tempat berbeda, dan semuanya ditangkap saat tidak sedang bertransaksi Agung Sucipto ditangkap di perjalanan menuju rumahnya pada pukul 23.00 Edi Rahmat ditangkap di rumah dinasnya pada pukul 00.00 Lalu Nurdin Abdullah juga ditangkap di rumah dinasnya pukul 02.00 Satu-satunya barang bukti dan barang sitaan KPK didapat di rumah Edi Rahmat, uang sebesar 2 miliar rupiah Lalu apelandasan KPK mengklaim bahwa mereka telah melakukan OTT berdasarkan cerita Karena ceritanya, kata KPK, Agung Sucipto bertemu dengan Edi Rahmat di sebuah restoran Lalu keduanya pulang dan dalam perjalanan mereka bertukar kopar Tapi itu hanya cerita, penangkapan terhadap Agung Sucipto dan Edi Rahmat dilakukan di dua tempat berbeda Jika merujuk pada definisi OTT yang bisa dilakukan oleh KPK Jaman Antasari atau Abraham Samad Mestinya KPK menangkap Edi Rahmat dan Agung Sucipto di restoran Lalu ditemukan sejumlah uang di mobil mereka, nah itu baru OTT Tapi dalam kasus ini cuma cerita, uang yang disita berada di rumah dinas Edi Rahmat Sementara Nudin Abdullah yang tidak ikut bertemu sedang istirahat di rumahnya juga ditangkap dan diklaim OTT Ini apa-apaan? Bagi saya proses OTT ini tidak biasa, atau katakanlah janggal Masalahnya kejanggalan ini bukan yang pertama kalinya Januari 2020 lalu juga pernah ada kasus KPU Wahyu Setiawan yang juga diklaim sebagai OTT Padahal penangkapan dilakukan di tiga tempat berbeda juga Mirip dengan kasus Gubernur Sulsel ini, tidak ada transaksi tapi diklaim OTT Wahyu Setiawan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Lalu Agustiani Tio Fede Lina ditangkap di rumah pribadinya, Depok Dan KPK mengamankan uang sebesar 400 juta rupiah dalam pecahan dolar Singapura Dan Saiful ditangkap di Jalan Sabang, Jakarta Kejanggalan bukan sekedar klaim soal OTT yang padahal OTW Tapi juga karena kasusnya tentang PAW atau pergantian antar waktu Kenapa janggal? Karena PAW ini pernah dilakukan oleh semua partai Semua partai, paling sering melakukan PAW adalah Hanura Menjadi pertanyaan kenapa yang dipermasalahkan hanya dari PDIP? Lebih dari itu, KPK sempat memaksa untuk menggeledah kantor DPP PDIP tanpa surat Hanya berdasarkan alasan atau asumsi bahwa kasus swab ini merupakan instruksi Hasto Kristianto Padahal tidak ada bukti yang mengarah ke sana Posisi Nurdin Abdullah menurut saya sama seperti Hasto Kristianto Dia tidak terlibat dalam transaksi dan komunikasi Tapi karena kasus ini menyangkut anak buahnya, maka Nurdin diseret-seret Nampaknya KPK sudah belajar cara menyeret orang dengan sopan dan ramah Ketika ingin menyeret Hasto, gagal mereka laksanakan karena dilakukan siang hari Orang-orang dalam kondisi sadar sepenuhnya Sadar prosedur dan logis dalam pertindak Makanya sekarang diatur pada waktu dini hari Saat orang terlap tidur dan saat dibangunkan belum terlalu sadar Kemudian dibujuk ke Jakarta karena alasan menjadi saksi Tapi setelah itu KPK mengklaim telah melakukan OTT di hadapan KPK Sehingga status Nurdin Abdullah lebih mudah dijadikan tersangka Secara politik ini menarik karena beberapa hari sebelumnya PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang secara survei Justru meningkat hasil suaranya dari pemilu 2019 Yakni 19,7% Sementara partai-partai lain turun derasi seperti Demokrat hanya 4% Nasdem 1,4% Golkar 3,4% Dan sehari sebelum OTT operasi tangkap tidur terhadap Nurdin Abdullah Kader PDIP Jika mendadak bicara soal baser Padahal tidak ada isu pemantiknya Secara kebetulan wakil Gubernur Sulsel adalah Andi Sudirman Sulaiman Yang merupakan adik mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman Yang selama ini dikenal sangat dekat dengan JK Yang artinya kalau Gubernur ditangkap KPK Maka otomatis wakil akan menggantikannya Tulisan ini tidak dipuat untuk pemilai Nurdin Abdullah yang luar biasa itu Susah dari bantaing hingga sulsel Karena sehebat-hebatnya pejabat sekali korupsi yang tetap saja harus diproses Saya hanya melihat ada sesuatu yang janggal dan tidak biasa Mana bisa diajak jadi saksi dan memberi kesaksian Tapi kemudian statusnya naik menjadi OTT dan langsung dijadikan tersangka Begitulah Kura-Kura Kura-Kura-Kura-Kura-Kura-Kura